Hai dan warnanya ya tapi saya lihat berganti-ganti dan ini warna gradiasi yang lain ini berkedip-kedip seperti itu Halo semua sampai deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan unboxing sebuah gaming MOSFET ya jadi gaming MOSFET ini berbeda dari gaming MOSFET pada umumnya gaming MOSFET ini dia membuatnya agak berbeda yaitu ada RGB di samping nah tapi sebelum kita mulai itu ayo kawan-kawan di subscribe channel ini agar semakin berkembang dan memberikan unboxing-unboxing menarik lainnya eh teman-teman terima kasih yang sudah subscribe ya dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyak ya thank you Oke teman-teman seperti saya bilang tadi ini adalah sebuah gaming MOSFET ya jadi ini berbeda dari MOSFET pada umumnya dia membuat menarik adalah gaming MOSFET ini memiliki RGB di samping seperti ini dan sebelum kita mau unboxing seperti biasa kita akan review dulu box di luarnya dan untuk bagian luarnya box ini berbentuk bersegi panjang ya dan untuk mereknya sendiri saya tidak ada menemukan nama mereknya disini tapi kita bahas aja langsung ya di bagian depan sini di bagian depan sini ada tulisan GMS WT5 gaming MOSFET USB power rate flip and play 14 mode spectrum backlink 7 color dan di sini adalah bagaimana bentuk alas MOSFET ini ya nanti dia polos seperti ini dan dikeliling sekelilingnya ada macam RGB seperti ini dan kita lanjut ke bagian samping ada tulisan RGB kemudian ada tulisan M 1,8 M dan ini saya tahu ini gambar apa ya kalian kalian tahu tulis di kolom komentar dan ada tulisan lagi GMS WT5 gaming MOSFET lanjut ke bagian belakang ada tulisan GMS WT5 gaming MOSFET dan di bagian belakang sini ada tulisan soft microfiber surface 14 mode spectrum backlight dan ada rubrik base dan many size dan sini ada lagi USB plug and supply kemudian 108 1800 mm size nya dan saya kebetulan milihnya yang 30 kali 80 ini dan sini ada tulisan white in China lanjut ke bagian sampingnya ada tulisan GMS strip WT5 strip GMS strip WT5 gaming ini MOSFET dan sini ada USB universal serial bus Oke itu untuk bagian di luarnya Oke langsung kita akan unboxing isi di dalamnya Oke setelah tika unboxing jadi isi di dalamnya adalah sebuah alas MOSFET dan satu untuk kabel USB ini jadi kabel USB ini untuk kabel sendiri sangat bagus ya untuk panjangnya sekitar 1,8 meter jadi ini cukup panjang dan kemudian kita dapat alas MOSFET di sini terbuat dari jadi untuk material atas ini adalah terbuat dari microphone microphone cloud jadi ini dimensinya yang saya pakai sekarang ini atau saya beli sekarang ini adalah 300-300 mm kali 800 mm atau sekitar 30 cm dikali 80 cm ya untuk dia untuk panjang dan lebarnya kemudian untuk ketebalan di sini bisa kita lihat untuk tebalnya ini sekitar 0,3-0,5 cm kemudian di bagian atas ini ada tulisan tabs go HY 001 dan di sini ada semacam tombol untuk mungkin untuk memfoksikan RGB nya nyala nantinya dan di sini ada untuk inputnya jadi di bahan belakang bagian dari microwave and close ini di bagian ini terdapat semacam lapisan karet ya jadi membuat dia anti-slip seperti itu di sini sangat kesat ya itu dia untuk dan kita akan coba untuk menyalakannya ya Ayo kita akan coba menyalakan ini Oke jadi kita akan coba untuk menyalakan MOSFET ini jadi lagi-lagi kita tidak dapat adapter yang untuk pembelian ini jadi kita harus beli adapter sendiri atau pakai charge handphone kalian kemudian kita colokkan ke sini bagian input di sini dan untuk tampilan awal langsung menyala seperti itu ya jadi untuk tampilan awal tadi dia langsung menyala dan langsung mati jadi coba kita untuk hidupkan ya untuk lampu LED yang pertama berwarna apa di sini agak kurang kelihatan jadi ini bentuknya kita tekan tadi sekali tombolnya jadi warnanya berganti-ganti seperti itu dan saya akan coba matikan lampu dan itu dia warnanya berganti-ganti seperti itu ya kita akan coba lagi ini berwarna hijau warna hijau kemudian putih kemudian putih kemudian dan ini dia baru campur ya bergradiasi gradiasi berwarna berganti-ganti coba kita gulung kemudian bisa kita lihat seperti itu bentuknya dan warnanya ya bisa lihat berganti-ganti dan ini warna gradiasi yang lain dan kita lihat bergerak-gerak seperti itu ini begini ini ada sekitar setujuh warna konstan dan 7 warna yang bergradiasi ya jadi untuk mosfet gaming ini ini untuk kelebihan pertama yaitu dia berbeda sama MOSFET gaming pada umumnya yaitu dia memiliki RGB seperti ini kemudian untuk ukurannya tersedia berbagai macam utuh ukuran dan untuk gambarnya yang ke saya pilih polos ini dan kalian jika tidak mau polos di kalian masih bisa pilih warna yang lain atau gambar-gambar yang lain dan untuk penyimpanan yang juga kita mau gampang kita kalau mau nyimpan kita tinggal gulung kita masukkan ke dalam kotak dan mudah di bawah mana-mana itu di bawah ini terdapat lapisan anti-slip seperti itu dan di bagian atas ini sangat licin sekali dan enak dalam kita menggunakan mouse nantinya ya dan terdapat juga panel disini untuk memudahkan kita mengganti warna RGB yang kita kehendaki jadi pilihannya sangat banyak dan itu sangat bagus sih dan untuk kekurangannya untuk MOSFET ini jadi ya kita tidak dapat adapter yang dalam kemasan ini hanya dapat kabel USB dan alas MOSFET ini dan jika kita sering gulung-gulung juga terdapat bekas seperti ini nantinya kalau kita sering gulung nanti terdapat bekas seperti ini jadi ini semacam ya berbekas seperti itu jadi kurang bagus tampilannya jadi untuk alas MOSFET ini juga kalau sering digulung dia tidak akan rapi gitu jatuhnya bahkan nanti ada terdapat garis-garis seperti ini ya dan apakah MOSFET ini rekomendasi ya menurut saya ini rekomendasi banget buat kalian yang punya budget kecil-kecilan untuk menatarias ruang komputer anda dengan MOSFET gaming RGB ini jadi untuk harganya setika saya beli di bawah Rp80.000 atau lebih tepatnya Rp78.000 lebih ya jadi nanti kalau kalian tertarik dengan produk ini saya akan kasih linknya di deskripsi saja demikian video kali ini semoga bermanfaat nantikan unboxing unboxing video menarik lainnya jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa diganti sesuaikan kita warnanya banyak pilihan warna yang mantap sih ini rekomendasi buat kalian yang mau ruang-ruang gamingnya bagus thank you yang sedangkan